Pemirsa Usai buka suara dalam kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam. Tim Kuasa Hukum Saksi Liga Akbar mengajukan permohonan perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal itu dilakukan untuk melindungi saksi Liga Akbar. Lantaran khawatir akan adanya intimidasi dan juga ancaman. Tim Kuasa Hukum telah menyiapkan sejumlah berkas untuk pengajuan permohonan perlindungan saksi Liga Akbar ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kuasa Hukum Liga Akbar, Yudia Al-Amsah, menyebutkan permohonan LPSK dibutuhkan lantaran kesaksian Liga Akbar sangatlah penting dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Serta Juna mengantisipasi terjadinya intimidasi terhadap Liga Akbar. Sementara itu, selesai membuka suara dalam kasus Vina, pada 8 tahun silam, Liga Akbar juga memberikan kesaksiannya yang semestinya terkait kasus kematian Vina dan Eki. Ya, karena ini kan kami menganggap keren kami ini riskan lah. Karena ini kan keren kami ini Liga Akbar ini merubah ataupun mencabut keterangannya sehingga kami perlu adanya suatu perlindungan. Bukan hanya perlindungan dari kami selaku kuasa hukum, tapi perlindungan juga dari negara. Karena kita harus menghargai, ini saksi sudah mau berkata jujur untuk membuka tabir perkara Vina dan Eki ini. Sebelumnya, 10 orang saksi kasus pembunuhan Vina memohon perlindungan pada LPSK. Namun LPSK perlu waktu untuk mendalami kasus ini agar bisa memberikan perlindungan secara efektif kepada para pemohon. Pendalaman dan asesmen terhadap para korban tentu memerlukan waktu. Karena di saat yang bersamaan, saksi-saksi juga harus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam rangka penanganan perkara tersebut. Sehingga kini, LPSK belum memberikan keputusan untuk memberikan perlindungan terhadap 10 pemohon tersebut. Tim Liputan ANYUS melaporkan.